Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys kita ketemu lagi Di channel Nenjaya Tani Seperti biasa saya akan review produk yang ada Di Kios Nenjaya Tani Sekarang saya akan review Produk dari Biotis Kebetulan Akronomis dari PT Biotis Pak Ridwan Alhamdulillah hadir di Kios Nenjaya Tani Untuk Review produk Starbank Antisipasi Tani Makanya Pak Ridwan kasih ilmu Untuk petani dosis Atau aplikasi Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat sejahtera bagi para petani Indonesia Terutama Saya Camatan Caringin Bunggulang Garut Dan tak lupa lagi Saya bersama tim Sangat berterima kasih kepada Kios Nenjaya Tani Yang sudah support Dan menyediakan Beberapa produk Sudah hampir 70% Produk Biotis Sudah disersedia dan terjual Di Kios Nenjaya Tani Termasuk produk andalan kami Yaitu Starbank 585 EC Mungkin Bapak-Bapak Ada yang sudah paham Atau ada yang belum kenal Tentang Starbank Sebetulnya Starbank Banyak Fungsinya Selain Untuk Tanaman jagung Bisa juga tanaman padi Dan hoti Untuk tanaman jagung Bisa diaplikasikan Atau untuk Hama Pau Atau Dalam bahasa latinnya Parmi Parmi Armigera Atau Ulat Tentara Nah Starbank bisa di Aplikasi untuk Membunuh Ulat tentara Di jagung Apalagi disini Sentral Jagung ya Ya Bapak-bapak ya Nah Disini banyak Sentral jagung Ada padi Kalau untuk padi Mungkin Para tani Sejahtera disini Sudah paham Bahwa Apapun hamanya Starbank Mantap Mantap Terus Ada tahapan lagi Untuk Sayuran Bahwa memang Apakah ini bisa Buat ulat Seperti jagung Bisa Sangat bisa Apalagi Kalau memang Dicampur Sama yang lain Kalau memang Ulatnya masih kecil Itu masih bisa Ditunggal Tapi kalau misalkan Sudah besar Sudah Mau Apa Mau Membunuh Atau Menyerang buah Itu lebih Bagus Dicampur Sama Bahan Aktif Saya enggak Bakal Buka Produk Jualnya Yaitu Yang penting Bahan aktifnya Starbank Lebih cocok Dicampur Sama ulang Itu Untuk Hama ulang Itu Bahan aktif Metamil Itu Lebih Mantap Apapun Produknya Silahkan Kalau memang Bapak-bapak Pengen Cepat mati Yang Gelat Yang gede Ini pak Karena kan Petani belum tahu Dosisnya Untuk pertengki Berapa mili Atau untuk Berapa mili Soalnya kan disini Masih awam lah Pake tanki ya Pake siap Atunun pak data Ini Buat Nah Untuk pertengki Konsentrasinya Yaitu 20 mili Pertengki 25 mili Ya 25 mili Pertengki Yang di atas Seperti Untuk dipadi Gelalang Dan yang lainnya Tapi Ini bisa Dipakai Untuk Ulat Tanah Tapi dosisnya Atau konsentrasinya Lebih tinggi Yaitu 30 mili Ulat tanah Bisa Biasanya Ulat tanah Kukuk Kukuknya Seporang Di rumah Nah Bisa Dipakai Konsol Konsentrasinya Mungkin Ditambah 30 mili Pertengki Yang 16 liter Untuk Para petani Alhamdulillah Pak Ridwan Udah Kasih Motivasi Atau Tip Cara Pengaplikasian Atau Dosis Untuk Pertengki 25 mili 25 mili Untuk Pertengki 25 mili Alhamdulillah Pak Ridwan Laku Keras Mis Disini Alhamdulillah Petani Mantap Udah kenal Starban Mantap Terima kasih Emang Mantap Apapun Hamanya Apapun Sobatnya Starban Dercampur Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.